Peraturan daerah pemerintah provinsi nomor 13 tahun 2012 membuat para supir angkutan batubara kecewa dengan melakukan aksi blokir jalan beberapa hari lalu. Aksi tersebut dinilai pemerintah provinsi Jambi sebagai aksi pembangkangan. Pengusaha batubara dinilai tidak mentaati perda provinsi yang sudah dibuat. Tanggapan yang sama juga dilontarkan warga. Mereka setuju dengan perda tersebut dan tetap akan menolak jika truk batubara melintas jalanan umum. Pasalnya aktivitas angkutan batubara hanya merusak infrastruktur jalan umum milik masyarakat. Seorang pemilik warung di pinggir jalan lintas mengatakan tidak setuju apabila truk-truk batubara tersebut masih berikan izin untuk melintasi jalan kota karena membuat jalan selalu rusak dan berdebu. Selain dinilai merusak dan mengganggu kenyamanan warga, truk batubara juga kerap membuat jalanan macet sehingga mengganggu warga yang akan berangkat kerja dan ke sekolah. Warga berharap pengusaha membuat akses tersendiri untuk mengangkut hasil tambang mereka tanpa mengganggu kepentingan masyarakat luas. Tepunya masih mata, tapi ternyatanya kata KPA kemarin 30 tahun ini kan katanya kan tidak boleh lagi, ternyata masih dikasih jangka tiga bulan lagi baru bisa lagi. Sekarang ini masih berjalan, masih berjalan Pak. Bagaimana Pak yang kata statementnya tiga bulan itu masih untuk itu Pak? Tidak pandai apa Pak? Sebenarnya kalau kita jangka tidak boleh lah. Tepu itu kan terkadang terlalu hebat lah acara mobil. Kadang-kadang mengganggu aktivitas kita ya? Iya lah, itu interpositif. Aktivitas apa lagi diperlukan. Berarti tetap tidak setuju Pak ya?